Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya XNXS yang membahas tentang kaljub saya kalau saya sempat memvideokan, saya videokan, saya dokumentasikan apa keluhan, bagaimana cara menangani kalau misalnya pas agak waktunya kurang mohon maaf, tidak apa-apa ya di kesempatan kali ini adalah mesin cuci merek Panasonic dengan keluhan pengering tidak bisa alias pengering berdengung kecil setelah saya cek dan saya bongkar seperti itu, favorit saya membongkar untuk pengecekan bagian sil dan motor-motor saya begitu, ini ternyata adalah sil silnya, itu sudah saya ganti sil pengeringnya yang bermasalah indikasi rusakannya karena tidak memakai penutup pengering itu seharusnya itu hukumnya kalau menurut saya wajib karena jika tidak, maka ketika bagian sepin pas waktu mengeringkan pakaian atau kaos kaki atau yang ringan-ringan itu biasanya setelah digeringkan terbang setelah airnya hilang itu akan terbang dan nyangkot di pinggir atau membuat buntu saluran air yang akan membuat sil pengering mudah rusak dan ataupun kadang juga ikut berputar bersama as gupet gupet apa istilahnya ikut melingkar di dalam as 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 tabung pengareng yang membuat macet sepin motor sepin dinama sepin yang membuat macet itu dan akan membuat motor itu putus error maka dari itu hukumnya wajib harus dipakai setelah saya cek-cek lagi dan ternyata ada yang membuat buntu saluran pembuangan pengering saluran pembuangan air dari tabung pengering karena tersumbat oleh kaos kaki itu hanya satu dan teman-teman mungkin yang sedang mencari pakaiannya atau aksesoris yang dikeringkan kok hilang waktu pencucian dan dikeringkan hilang itu cari aja di sela-sela tabung pengering itu masih bagus kalau mau pakai dicuci lagi pada waktu mengeringkan air yang seharusnya langsung mengalir ke saluran buang melalui selang-selang buang itu itu seharusnya lancar tidak ada yang menyumbat karena kalau menyumbat ya pasti akan membuat rusak sil pengering secara tidak langsung tentunya tidak langsung rusak tapi secara tidak langsung motor motornya juga kadang kena karena lah itu itu adalah tanda-tanda sil pengering yang rusak itu bagian atasnya karatan begitu itu sudah saya ganti dan saya kasih pelumas pelumas serta stand pad yang agak encer yang bagian bawah itu bagian sil yang sudah yang apa yang rusak itu kan dalamnya ada banyak karatnya karena seharusnya dalamnya itu pelumas tapi karena karatan karena terisi air tabung pengeringnya dan waktu mengeringkan itu istilahnya air meresap sedikit demi sedikit bercampur dengan minyak dan kotoran untuk bagian sistem pengeringannya saya cek juga saya sudah agak tidak licin saya kasih pelumas juga itu kan kelihatan kotor karatan karena kejatuhan air dari atas yang istimewa dari mesin cuci panasonic ini adalah antara motor pencuci dan motor pengering itu saling berjauhan biasanya kalau brand-brand lain ada yang berdekatan banyaklah yang berdekatan antara motor pencuci dan motor pengering itu jaraknya sangat dekat kalau panasor ini jaraknya berjauhan nah itu biasanya brand-brand lain tempatnya disitu itu yang kadang membuat sering rusak pada misal sil pengering bocor untuk gearbox bocor itu banyak yang saling merusak walaupun secara tidak langsung jangka panjang itu saling merusak itu saya sukanya panasonic ya begini panasonic dan merk-merk lain yang saling berjauhan itu biasanya lebih awet motornya ini motornya juga sudah pernah diganti sil pengeringnya pun dulu sudah pernah diganti tapi karena ada kaos kaki yang menyumbat jadinya error itu jadi pada kasus ini saya ganti sil pengeringnya dengan yang baru dan sudah oke karena posisi penggantiannya begitu biar enak terima kasih assalamualaikum selamat menikmati